Mencari TKP, siap, 8-6. Kejahatan yang terjadi di Surabaya ini banyak macam ya. Seperti yang menjadi atensi pimpinan, tiga cepu yaitu curat, curas, dan curanmor. Dimana kejahatan ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak. Dan kejahatan yang sering terjadi, salah satunya yaitu adalah curas. Curas itu adalah pencurian dengan kekerasan dan dapat dikenakan hukuman maksimal selama 9 tahun. Kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi curas di Jalan Diponegoro. Yang dimana jalan tersebut merupakan daerah rawan akan terjadi curas. Berdasarkan informasi tersebut, kami langsung melaksanakan penyelidikan terhadap wilayah Jalan Diponegoro. Dengan adanya quick response tersebut, maka kami bisa mendapatkan informasi yang akurat karena apabila kejadian itu baru terjadi, masih ada beberapa orang yang bisa menjadi saksi akan kejadian tersebut. Masuk ke dalam wilayah Jalan Diponegoro. Cukup sepi di lokasi tersebut. Setelah kami melaksanakan penyelidikan ke sana, ternyata di sana ada satu warung kopi yang buka sampai larut malam. Kami pun sempat menanyakan kepada penjual yang ada di warung kopi tersebut, apakah benar di sini terjadi curas? Kemarin ada kejadian ya, Pak Jumbo? Ini hari, iya. Ada apa itu? Ya, kurang tahu ya, mungkin jambet mungkin. Soalnya ada orang berteriak di situ, minta tolong terus ditarik, habis itu ditendam. Berapa orang itu? Ada empat orang itu, Pak. Dua motor. Dua motor? Iya. Kira-kira-kira masih gila, motor atau kayak gimana? Motornya kalau nggak salah, Pak, ya. Yang pertama itu Satria F, warna merah itu, merah hitam. Merah hitam itu. Iya. Ciri-ciri orangnya kecil, rambut keriting, seusia saya mungkin ya. Tapi badannya agak kurus di sini. Iya. Gak ada orang yang ditarik itu? Gak ada waktu itu. Kan sepi sekali, Mas. Jadi memang di daerah sini sering terjadi kejahatan 365, kecurian dengan kekerasan atau yang sering kita dengar jambret. Dengan ada informasi tersebut, kami dari pihak Keresmo Forestabes Surabaya meraksanakan penyelidikan lebih dalam lagi akan informasi yang ada. Setelah beberapa hari, kami mendapatkan informasi dari informan kami bahwa ada ciri-ciri yang pas seperti pelaku di suatu tempat. Informasi yang kita dapatkan dari informan bahwa pelaku sudah di jalan tambah asli, jadi pelaku sering ada di sana. Ciri-ciri yang tadi, seperti rambut keriting, badannya kurus, sering ada di situ. Kami langsung ke daerah lokasi tersebut, di mana tempat yang diberitahu oleh informan itu. Setelah kami datang ke lokasi yang diberitahu oleh informan, setelah kami dapati di situ merupakan pemukiman yang cukup padat. Setelah memastikan tempat tersebut adalah kosan atau rumah milik pelaku, kami langsung melakukan tindak gas karena kami yakin di dalam kosan tersebut ada pelaku dan ada barang buke dalam rumah. Terima kasih telah menonton! Ternyata barang bukti yang banyak tersebut ada beberapa tas perempuan, dompet, KTP, dan yang lain-lainnya masih ada di sana dan dikumpulkan di satu kardus dan juga ada yang digantung. Oleh karena itu, dapat membantu kami untuk mencari barang bukti dari pelaku tersebut. Itulah satu kardus, sudah banyak di situ. Kudanya siapa? Jujur, jujur, jujur. Kardus siapa semua itu? Dari mana itu? Dari mana? Kamu ini ditanya. Sudah, kita bawa kantor ya Pak? Kita bawa kantor, bawa kantor. Kita bawa kantor semuanya. Bawa kantor, bawa kantor. Kami bawa ke Polestabur Surabaya. Kami melakukan interogasi lebih lanjut terhadap persangka. Terus ini BW sebanyak ini udah berapa lama ya Pak? Sekitar 2 minggu, Pak. 2 minggu ini? Sebanyak ini? Ini gimana? Cara kamu ngambilnya ini gimana? Coba kita. Ditarik, Pak. Ditarik terus? Ditarik aja Pak. Terus korbannya itu gimana? Kalau dia misalnya ngelawan itu? Dengan pertangkapnya pelaku ini maka kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan lebih dalam lagi akan pelaku-pelaku curas yang menjadi satu kejahatan yang cukup meresahkan warga Surabaya. Terima kasih telah menonton!